Seperti apa sih suasananya disana? Kita langsung aja gabung dengan Dea Gita. Tau penginan Jana, nah benar sekali akhirnya setelah uji coba selama satu bulan belakangan ini akhirnya Skytrain atau kereta tanpa awak diresmikan pagi tadi oleh Menteri Perhubungan yaitu Budi Karya Sumadi dan juga Menteri BUMN Rini Sumarno. Nah sekarang nih saat ini saya sudah berada di depan Terminal 3 dimana Skytrain tanpa awak ini apabila Anda berada di Terminal 3 Anda bisa turun ke bawah satu lantai di bawah pintu keberangkatan untuk menuju ke Terminal 2 dan apabila Anda ingin berpergian dari Terminal 2 menuju ke Terminal 3 Anda bisa ke depan Terminal 2E. Nah meskipun sebenarnya ini adalah kereta tanpa awak namun untuk beberapa bulan ke depan masih harus dikendarai oleh masinis karena masih dalam tahap evaluasi. Selain itu belum juga dapat beroperasi 24 jam. Jadi bagi Anda, para calon penumpang yang ingin berpergian dari Terminal 2 ke Terminal 3 dengan lebih cepat harap memperhatikan jam-jam operasionalnya yaitu pada jam pagi harinya yaitu jam 7 pagi hingga jam 10 pagi lalu nanti baru akan beroperasi kembali jam 1 siang hingga jam 2 siang dan yang terakhir jam operasionalnya yaitu jam 5 sore hingga jam 7 malam. Nah bagaimana dengan desainnya? Tadi saya sudah sempat melihat nih untuk sementara waktu ini baru ada dua gerbong dimana satu gerbongnya dapat mengakomodasi 176 penumpang. Selain itu secara interior desainnya sebenarnya Skytrain ini diperuntukkan bagi mereka untuk berdiri dan memberikan ruang lebih banyak bagi calon penumpang untuk meletakkan barang-barang bawaannya. Tapi tidak perlu khawatir nih karena di dalam setiap gerbongnya telah disediakan 4 kursi prioritas dimana setiap kursinya dapat memuat 3 penumpang dan 1 kursi khusus ibu hamil yang dapat memuat 5 penumpang. Nah dengan adanya Skytrain ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat berkompetisi atau bersaing dengan Bandara Internasional tingkat dunia lainnya seperti Canggih International Airport di Singapura dan juga Kuala Lumpur International Airport di Malaysia. Calon penumpang juga nih jangan khawatir Anda tidak perlu membayar sepeserpun apabila Anda ingin berpindah dari Terminal 3 ke Terminal 2 atau sebaliknya menggunakan Skytrain. Nah tadi saya juga sempat nih berbicara dengan penumpang yang berada di Terminal 3 apakah mereka sudah mendengar nih tentang diresmikannya Skytrain tadi pagi. Tapi ternyata beberapa dari mereka ternyata ada yang belum pernah mendengar tentang Skytrain. Namun sebagian dari mereka yang telah mendengar dengan adanya Skytrain ini mereka berharap agar proses membangunnya dapat dipercepat sehingga nantinya pun Skytrain ini dapat beroperasi dari Terminal 1, Terminal 2 dan juga hingga ke Terminal 3 begitu sebaliknya. Jadi sebentar lagi nih jam 1 nih saya mau coba nih kira-kira seperti apa sih naik Skytrain. Oke kembali ke Taufik dan juga Anjana. Yes nanti coba.